Halo, saya Besa Putra, kembali lagi dan di video ini kita masih membahas Stranger From Hell. Kita lanjutin review buat episode 7. Sebelum kita mulai, silahkan buat kalian yang baru ngikutin, bisa cek playlist Stranger From Hell yang ada di sana. Baiklah, ikan sepat, ikan gabus. Mari kita mulai. Temperamin Jong-woo udah jadi fokus saya ya di awal episode 7 ini. Yang awalnya dia itu suka berfantasi, memukul orang, menghajar orang, atau mungkin berkata kasar. Sekarang kayaknya dia udah gak bisa nahan itu semua. Si Jong-woo sendiri punya sisi gelap, dan beberapa adegan kilas balik waktu dia wajib militer, saya rasa itu juga keliatan ngeri ya. Bahkan Jong-woo bisa duel satu lawan tiga ngelawan anak SMA dan kerennya dia bisa menghajar mereka sampai salah satu dari mereka hampir mati. Emang sih mereka yang mulai duluan. Kalau mau dianggap apa yang dilakukan Jong-woo itu self-defense, ya menurut saya kayak ada gray area dimana itu diantara self-defense dan orang yang haus darah. Kalau mau bilang Jong-woo sekarang udah gila, ya bisa dibilang gitu. Tapi kegilaan Jong-woo ini definitely gak kayak Munzo. Jong-woo itu menurut saya punya masalah mental dan kemarahannya sendiri yang buat dia tingkatnya kayak gitu. Dia sebenernya orangnya baik. Dia juga kayaknya dibesarkan di lingkungan keluarga yang hangat. Kalau Munzo, dia cuma punya ibu kos, pembunuh berantai yang membesarkannya dari pantai asuhan. Kemudian buat si penghuni baru, ya kita tahulah kan nasibnya gimana kalau di webtoon. Dia emang sembrono, mulut gak bisa dijaga, dan sebagainya. Di episode 7, dia kayaknya memihak Jong-woo ya. Walaupun motifnya gak tau juga gimana. Dia keliatan berani untuk mengeksplore kos Eden, dia lebih berani dari Jong-woo kalau saya bilang. Dan bagusnya, dia gak mudah terpancing dengan sikap penghuni lama. Jong-woo udah bilang berkali-kali sama Yun-seo, penghuni baru itu. Kalau dia harus menjauh dan sebisa mungkin menghindari provokasi dari mereka. Tapi anehnya, si Jong-woo malah mencari ribut sama si Musum dan segila itu kan. Untungnya sejauh episode 7 ini, pergerakan Yun-seo, penghuni baru itu aman-aman aja. Beda dengan Jung-hua. Paul-won yang tiap episode kayaknya makin keliatan imut gitu ya. Mun-jo udah mulai mengwaspadi kegiatan investigasinya di kos Eden. Untungnya, si Paul-won juga sama waspadanya dengan Mun-jo. Dia udah mulai menyadari beberapa petunjuk yang mengarah ke Mun-jo. Dia memberanikan diri juga ke klinik tempat Mun-jo kerja. Tapi kayak udah menyadari hal itu, Mun-jo kayak ngasih informasi gitu ke Paul-won. Dia berasal dari panti asuan yang sama dengan ibu kos dan dia juga udah terbuka ke Paul-won kalau dia juga tinggal di kos Eden. Dengan berlagak manis, dia bilang rindu untuk tinggal bersama dengan ibu kos. Pintar sih dia. Karena daripada dia tutup-tutupi, terus nanti ketahuan kalau dia tinggal di kos Eden kan, si Paul-won bakal lebih curiga. Dengan terbuka seperti itu, mungkin pandangan Paul-won bakal berubah nanti. Oh iya, kemudian di episode 7 ini ada adegan bapak Musum kan yang lagi beraksi. Perlu gak nih kita bahas? Aduh, dulu di Indonesia juga pernah ada sempat heboh gitu ya, kasus maling celana dalam perempuan dijemuran. Nah, kalau si Musum ini dia ambil stocking bekas perempuan di WC umum. Cara dia nempelin cat biru itu gak tau gimana juga ya. Tapi yang jelas bapak ini sakit men, asli. Kemudian tingkat stres Jong-woo di kantor itu juga udah diambang batas. Mencapai puncaknya. Si Byun-min dan Jai-ho selalu mengintimidasi Jong-woo kan, terutama si Byun-min. Si Jong-woo pun kayaknya udah cukup nahan dan selama ini dia udah sering dipojokin. Apa di episode 8 nanti dia mulai jengah dan bertindak gak rasional? Kita lihat aja nanti ya. Kemudian di episode 7 ini banyak sekali pengembangan karakter. Yang paling jelas si Jong-woo ya. Kemudian ibu kos yang udah mulai teriak-teriak dan berani menampar si kacamata Mesum itu. Sangat sesuatu sih, walaupun kita tau deh cuma pura-pura aja. Munjo juga udah mulai menunjukkan ketertarikannya sama Jong-woo. Saya gak tau ya apa dia itu mau menjadikan Jong-woo pembunuh juga. Seperti dia atau dia mungkin masih mau membunuh Jong-woo buat have fun. Selanjutnya kita menemukan fakta baru bahwa tempat praktek mereka gak hanya di lantai 4 di basement Kos Eden juga gak kalah mengerikannya. Dan ternyata bapak gangster masih hidup. Jadi selama ini dia belum mati. Saya pikir dia itu udah langsung dibunuh dan dieksekusi ketika setelah Munjo itu mengambil giginya. Jadi pertanyaannya selama ini, daging apa yang mereka makan? Atau itu daging siapa? Baiklah, itu aja buat video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Habis ini kita langsung lanjut bahas episode 8. Kalian juga bisa cek playlist Stranger From Hell buat mengakses video-video sebelumnya. Kalian juga bisa cek playlist Stranger From Hell untuk mengakses video-video sebelumnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Besa Putra. See you. Sub indo by broth3rmax